Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, terus menyebar, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Dari data BPBD Kabupaten Malang, sebaran api saat ini telah mencapai ke wilayah Bukit Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan kawasan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan api cepat menyebar akibat embusan angin. Sehingga api cepat menyebar ke titik satu ke titik yang lain, ungkapnya melalui sambungan telepon. Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Saat ini, tim gabungan yang bergerak untuk melakukan proses pemadaman mencapai ratusan personel, dengan metode pemadaman manual alias gebiok menggunakan ranting pohon. Selain itu, juga menggunakan jet sprayer, serta penyiraman menggunakan tandon yang diangkut mobil pikap untuk titik yang masih bisa dijangkau mobil, jelasnya. Ditambah melalui jalur udara dengan waterbombing menggunakan helikopter Super Puma AS-332C1, PK dan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, BPB Perry. Hari ini sorti pertama 15 waterbombing, sorti kedua masih proses, kemungkinan 19 waterbombing, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kebakaran di kawasan TNBTS terjadi sejak Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, siang. Api muncul pertama kali di kawasan di Bukit Blok Savana Lembah Watangan, Bukit Teletubis di Savana Kaldera Tengger. Kebakaran itu, diduga dipicu oleh flare yang dibawa oleh oknum wisatawan saat melakukan foto peranikah di area TNBTS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!